Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel Sudah sekitar 1 tahun seorang subscriber meminta saya untuk membahas Bavisa Purana Salah satu kitab dalam tradisi Hindu yang unik, aneh, dan bisa dikatakan sangat misterius Karena walaupun ditulis oleh Hersi Agung Biasa, setidaknya tradisi mengatakan seperti itu Yang hidup sekitar 2000-3000 tahun sebelum Masihi Tetapi cerita-ceritanya merambah sampai jauh ke depan Sampai menceritakan tentang Sidartaga Utama yang hidup 500 tahun sebelum Masihi Kemudian Yesus Kristus di awal abad Masihi Dan Nabi Muhammad sekitar tahun 500-600 Masihi Ini adalah sesuatu yang sangat aneh Bahkan cerita-cerita yang dikumandangkan dalam Bavisa Purana Itu bisa menceritakan sampai Raja-Raja India yang belakangan, yang lebih modern Kisah-kisah ini kemudian juga dibalut oleh misteri-misteri yang lain Bahwa misalkan ada beberapa dalil-dalil atau cerita-cerita dalam Bavisa Purana ini Yang berbeda sekali dengan Purana-Purana yang lain Bahkan berbeda dengan sistem teologi Hindu secara umum Misalkan disini diceritakan bahwa Ganesha itu lahirnya dari Brahma Bukan dari Siwa Kemudian disini dikatakan Dewa yang paling utama, yang esensi para dewa itu adalah Surya Yang disebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa Ini aneh, walaupun dalam tradisi Hindu Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sesuatu konsep yang tidak asing Tetapi menyebutnya Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab suci itu sesuatu yang agak janggal Dan apalagi kalau ini harus dikait-kaitkan dengan resi agung biasa yang jelas-jelas adalah seorang Waisnawar Nah, sekarang kita akan bahas bukan dalam spiritualisme Hindu Tetapi kita akan menguliknya dalam sudut pandang sejarah ilmiah antropologi Ayo kita mulai Dalam tradisi Hinduisme, kitab suci itu terbagi menjadi dua Yang pertama itu adalah Sruti Yaitu wahyu dari Tuhan yang disampaikan kepada para resi untuk memberikan pencerahan kepada manusia Di antaranya khususnya adalah Veda Veda ini sangat transcendental, sangat spiritual Dan tentu saja ini adalah bagian integral dari kepercayaan Hinduisme Kemudian yang kedua itu adalah Semerti Semerti itu bukan wahyu Tuhan Tetapi merupakan gubahan, ajaran, pemikiran, hasil olah pikir Para resi, orang hebat di masa lampau Yang biasanya isinya adalah sesuatu yang memberikan penjelasan tentang Dewa Dewi Tentang orang-orang besar dan sebagainya di masa lampau Tetapi memberikan pelajaran kepada manusia di zaman saat ini Nah karena itu Semerti itu satu tingkatan lebih tidak sakral dibandingkan Seruti Begitulah kurang lebih Nah Semerti-Semerti ini banyak sekali jenisnya Dan banyak sekali jumlahnya Tetapi satu di antaranya adalah Purana Apa itu Purana? Kisah-kisah masa lampau tentang orang-orang hebat, Dewa Dewi dan sebagainya Dan biasanya Purana-Purana ini juga memberikan penapsiran terhadap Veda Purana-Purana ini jumlahnya banyak sekali Kita tidak mengetahuinya karena ditulis oleh begitu banyak orang Dan dalam rentang waktu yang sangat panjang Tetapi kemudian para resi membagi dan mengumpulkan Purana-Purana itu Satu di antaranya adalah 18 Maha Purana atau 18 Purana Utama Di antara 18 Purana Utama itu satu di antaranya adalah Bavisa Purana Yang akan kita bahas di episode ini Secara literal Purana itu artinya kisah masa lampau Atau bisa juga dikatakan sebagai sejarah Tetapi keunikan disini sudah mulai tercium dari namanya Bavisa sendiri Itu artinya adalah masa depan Sehingga Bavisa Purana itu artinya adalah sejarah masa depan Satu hal yang sangat paradoks atau kontradiktif Tetapi kalau kita melihat isinya Ini memang benar-benar sejarah tentang masa depan Dalam artian ini memberikan kepada kita ramalan-ramalan tentang masa depan Tetapi penulisnya seakan-akan menulis bahwa itu memang sudah pernah terjadi sebelumnya Maka mari kita lihat apa yang dimaksud dengan masa depan Bavisa Purana itu ditulis oleh resi agung biasa Yang hidup di akhir zaman Kali Yuga Kapan zaman akhir Kali Yuga itu terjadi? Yaitu ketika Weda awal mula dikumpulkan dan dituliskan oleh resi agung Jadi begini Dalam tradisi Hindu Zaman Kali Yuga itu adalah zaman akhir Zaman ketika moral manusia sudah tidak lagi menjadi baik Sudah hancur, sudah jelek Dan karena itu maka zaman ini harus menyertakan Weda sebagai tulisan Weda itu tidak pernah ditulis pada zaman sebelum Kali Yuga Maka ketika resi agung biasa itu membagi dan menuliskan Weda Maka disinilah awal mula dari Kali Yuga Dan Kali Yuga juga ini muncul pertama kalinya adalah ketika Krishna melepaskan jasa jasmaninya Untuk kembali ke Visnuloka Nah, kapan itu terjadi? Setelah Perang Mahabharata Maka jadi kalau Baraya misal nonton film Mahabharata gitu di Antepe gitu ya Nah, itu adalah zat akhir dari zaman dua para Yuga dan masuk ke dalam zaman Kali Yuga Nah, kurang lebihnya seperti itu Dan awal dari zaman Kali Yuga ini pula lah Bavisa Purana itu dituliskan oleh orang yang sama dengan yang menuliskan tentang Mahabharata Kurang lebihnya seperti itu Ngomong-ngomong kapan itu Mahabharata terjadi? Atau ngomong-ngomong kapan itu Bavisa Purana dan kemudian Weda itu dituliskan? Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan Kalau misal kita lihat orang-orang Hindu itu pada umumnya menuliskan masa yang lebih lampau Misalkan 3.000 atau 4.000 tahun sebelum Masehi Dan sejarawan-sejarawan modern yang berasal dari Barat Para akademisi biasanya juga menuliskan sekitar rentang waktu 2.000 tahun sampai 300 tahun sesudah Masehi Tidak ada kepastian dalam hal itu Tapi ya karena tidak ada kepastian di situ kita ambil tengah-tengahnya saja Ya berarti sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi gitu lah ya Ini sebenarnya sama sekali tidak bagus ya Tidak baik tapi kita ambil sisi tengahnya saja Nah berarti Bavisa Purana itu ditulis tahun 1.200 tahun sebelum Masehi Meskipun demikian cerita-ceritanya itu menggambarkan tentang kehidupan-kehidupan yang jauh sesudahnya Kita mulai dari yang pertama Misalkan kemunculan Adam Adam? Iya Nabi Adam itu yang dianggap sebagai manusia pertama dalam ajaran Abrahamic Itu di dalam tradisi Hindu atau dalam Bavisa Purana khususnya Itu diceritakan tentang masa depan Artinya Adam itu turun sesudah Mahabharata Sesudah Veda dituliskan Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam tradisi Hindu Adam itu adalah manusia pertama Yang muncul setelah zaman Kali Yuga Jadi bukan manusia pertama sesungguhnya Manusia pertama itu adalah Manu Suwayam Bumanu yang pernah kita bahas di episode-episode yang ini Nah Adam itu diceritakan sebagai pemuja Wisnu Kemudian oleh Wisnu itu diberikan satu hutan yang sangat luas untuk hidup tinggal di sana beserta istrinya Luas hutannya itu sampai 16 yajana Jadi sebesar kota Medan lah Lebih besar daripada Bandung Ya sekitar sebesar kota Medan Nah disitu dia hidup dengan baik-baik saja dan sebagainya Tetapi sampai satu kali datanglah seorang Kali Pusura Purusa Dia itu datang untuk memberikan bisikan-bisikan jahat kepada Adam Sehingga Adam tidak lagi memuja Wisnu Salah satu bisikannya itu adalah memakan buah terlarang Dan akhirnya dia tidak bisa lagi berbahagia seperti sebelumnya Dia terusir dan anak cucunya akhirnya menjadi anak-anak yang barbar dan jahat Yang menurunkan umat manusia seperti yang kita kenal sekarang Unik kan? Nah tetapi walaupun anak cucu Adam itu kebanyakan adalah orang-orang barbar Ada saja orang-orang di antara mereka itu yang termasuk golongan orang-orang baik Satu di antara anak cucu Adam yang sangat baik itu namanya adalah Nyuha Dia itu adalah pemuja Wisnu Pemuja Wisnu yang sangat taat dan setia Sampai suatu kali ketika Indra marah dan kemudian akan menenggelamkan dunia dengan air bah yang sangat tinggi Nyuha itu mendapatkan mimpi bertemu dengan Wisnu Di dalam mimpi itu Wisnu menyuruh dia untuk membuat bahtera yang sangat besar Panjangnya 100 meter, tingginya 12 meter, lebarnya 30 meter Untuk menopang banyak sekali makhluk hidup yang ada di dunia Nah kisah ini juga sangat unik ya Dan sebenarnya dalam tradisi Hindu juga ada kisah yang sama dalam Matsa Purana Matsa Purana itu menceritakan bahwa Wisnu itu memberikan wahyu Mendapat memberikan wangsit kepada Nyuha atau kepada Nuh itu dalam bentuk seekor ikan yang memberikan penjelasan Tetapi disini di Bavisa Purana itu ceritanya sedikit lain Yaitu seperti yang tadi Wisnu itu langsung masuk ke dalam mimpi Dan menyuruh Nyuha untuk membuat bahtera yang sangat besar Disini unik lagi ya Tetapi ceritanya berlanjut Oke setelah ceritanya sangat panjang Nyuha ini beranak pinak dan sebagainya Ada satu kisah yang lain lagi Yaitu kemunculan Buddha Disini digambarkan secara detail bahwa Buddha itu muncul dalam kerajaan yang namanya Magada Di dalam kerajaan Magada itu tiba-tiba muncul seorang suci Seorang baik yang mengajarkan seakan-akan mengajarkan kebaikan Namanya Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama itu diceritakan Berkuasa selama 10 tahun Kemudian meninggal Dan anak cucunya atau pembawa-pembawa ajaran Buddhanya Itu memberikan kerusakan yang sangat besar terhadap India Bahkan kali pertamanya di zaman Kali Yuga Ajaran Weda tidak lagi dihargai Itu ketika pengikut-pengikut Buddha ini tersebar ke India Bahkan pengikut-pengikut Buddha itu melakukan kerusakan dan kekerasan Yang sangat bertubi-tubi dan sangat dahsyat terhadap orang-orang di India Begitu ceritanya Diceritakan bahwa orang-orang Buddhis itu ahli tipu daya Ahli sihir yang setiap kali melakukan peperangan Mereka menghancurkan musuhnya dengan kekuatan-kekuatan sihir itu Sampai suatu kali orang-orang Veda bersatu padu untuk mengalahkan orang-orang Buddhis Dan orang-orang Buddhis berhasil dikalahkan Ditendang, diusir sampai ke negeri Cina Dan akhirnya orang-orang Buddhis itu berkuasa di Cina lama sekali Nah, aneh ya Jadi gambaran umat Buddha yang kita kenal sekarang itu kan Stereotipnya itu adalah gambaran yang sangat damai, sangat baik gitu ya Tetapi dalam Bavisapurana yang diceritakan sebagai Tukang perang yang suka menjajah orang Dan suka merusak ajaran Veda Tetapi bagaimanapun diceritakan Orang-orang Buddha itu setelah ada di Cina Sempat mengumpulkan kekuatan lagi untuk menyerang orang-orang India Tetapi orang-orang India bersatu Dan mengalahkan kembali orang-orang Buddha Sehingga disitu ada perjanjian bahwa orang Buddha tidak akan lagi mau menjejakan kakinya di India Dan mereka akan tetap ada di Cina untuk merusak negara itu Kok aneh ya ceritanya? Tetapi gambaran tentang ajaran agama Buddha dengan pandangan yang sangat negatif ini Juga terjadi pada ajaran agama Islam Jadi setelah kejadian orang-orang Buddhis ini ditaklukan dan kabur ke Cina Ini muncul lagi cerita tentang Maha Mada Baraya kenal Maha Mada Mungkin kayak nabinya orang-orang Islam Nah Maha Mada ini digambarkan seorang pemuja siwa yang taat Dia tinggal di tengah padang gurun yang kotanya namanya adalah Madinah Tetapi karena dia sangat taat pada siwa Akhirnya dia mendapatkan berkat Mendapatkan kemampuan Yaitu kemampuan Genjitsu Kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain Nah dengan kekuatan Genjitsu yang sangat luar biasa ini Maha Mada akhirnya mengumpulkan orang-orang gurun bersatu dalam satu kekuatan Dan menyebarkan kekuasaannya ke empat penjuru mata angin Sampailah dia di sungai Sindu Dan pengikut-pengikutnya itu datang menyerang terus-terusan Ciri-ciri dari pengikut Maha Mada yang mendapatkan Genjitsu itu adalah Jenggotnya panjang Suka berteriak-teriak Kemudian menyembelih dan memakan hewan tanpa upacara dan ritual Kemudian memotong alat kelaminnya Di sunat maksudnya Dan mereka namanya adalah musulman Kau musulman Ya begitu ceritanya ya Nah ini unik Ya tentu saja ini adalah unik Karena untuk sebuah kisah yang ditulis konon katanya Pada 1200 tahun sebelum Masehi Menceritakan hal yang seperti ini adalah yang unik lagi Tetapi mari kita lanjutkan keunikannya Dan anehnya lagi ada sebuah kronologi yang agak meleset Yaitu setelah Maha Mada ini muncul Muncul lagi orang yang namanya Isa Siapakah Isa? Nah disini agak sangat aneh itu disini Isa itu datang ke tanah India Dalam wujud berpakaian putih Dan kulitnya keemasan Rambutnya gondrong Dia menceritakan bahwa dia diusir oleh orang-orang yang bejad moralnya Padahal dia membawa ajaran yang bermoral Maka dia menamai dirinya sebagai Isa Mahisa Nah Isa Mahisa ini tidak digambarkan secara negatif Di dalam Bavisa Purana Tetapi diceritakan dia itu adalah Anak dari Dewa Surya Anak dari Dewa Matahari Dan mengajarkan kebenaran Dia mengaku sebagai Nabi Surya ini Dewa Surya ini digambarkan disini sebagai Tuhan Yang Maha Esa Jadi ini agak aneh Kalau misalkan Saya mohon maaf ya Kalau Isa yang dimaksud ini Isa Mahisa ini disebut sebagai Isa Al-Masih Atau Yesus Sang Mesias Kalau baraya misalkan lihat mahkota-mahkota Paus yang biasanya ada gambar mataharinya Atau kita misalkan melihat bahwa Orang-orang Kristen itu beribadah setiap hari Minggu Sunday Hari Dewa Matahari Atau Hari Matahari Maaf ya Hari Matahari Dan Upacara keagamaannya itu Puncaknya adalah pada Natal Yaitu titik balik Matahari Maka Memuja Surya dan anak Surya Dewa Matahari sebagai Tuhan Yang Maha Esa Ini mungkin jadi nyambung gitu Mungkin kalau dihubung-hubungkan dengan yang seperti itu Makanya ini kemudian Bafisa Purana ini menjadi referensi utama Bagi banyak sekali buku Yang menceritakan bahwa Yesus itu adalah Penganut Hindu Pernah kita bahas di episode ini Ada salah satu Teori yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah beragama Hindu Dan Kalau orang-orang Kristen Biasanya punya sedikit kesulitan Tentang hilangnya Cerita Yesus Dari usia 12 tahun Sampai 30 tahun Kan di semua Kitab suci Di semua Alkitab Di semua Alkitab itu Diceritakan Yesus umur 12 tahun Kemudian hilang Muncul lagi di usia 30 tahun Sebenarnya ini terkait dengan Historiografi orang-orang Yahudi Di masa lampau Jadi tidak terlalu sulit Tetapi untuk banyak orang di masa lampau Ini agak heran Nah Bafisa Purana ini menjelaskan bahwa Usia Yesus yang hilang itu Sebenarnya karena Dia ada di India Di Kashmir Lagi belajar Dan mengajar Weda Agak aneh seperti itu ya Tetapi Penjelasan ini kemudian Diterima oleh Sebagian orang-orang Ahmadiyah Dan untuk Memperkuat Ajaran tentang Mesianiknya Dan secara Unik Ini juga Menjadi landasan Argumentasi Dari Zakir Naik Jadi Zakir Naik itu Kalau berbicara tentang ini Biasanya ngambil dari sini Entah Sengaja atau tidak Tetapi memang Munculnya dari Bafisa Purana Ya ceritanya masih berlanjut Masih panjang Tetapi kita hentikan saja disini Karena cerita-cerita dalam Bafisa Purana selanjutnya Itu adalah menceritakan tentang Raja-raja India Raja-raja Hindu Tetapi Kita bisa mengambil kesimpulan Langsung disini Setidaknya dua kesimpulan Yang pertama Bafisa Purana ini Walaupun kitab Hindu Tetapi justru kaya Dengan cerita-cerita Abrahamik Yang tertera di dalam Al-Kitab Maupun Al-Quran Dan selain itu Bukan hanya cerita-ceritanya Tetapi konsep ketuhanannya pun Sangat akrab Yaitu menyebut Tuhan Yang Maha Esa Dan itu digambarkan sebagai Surya Bukan Visnu Bukan Brahma Bukan Shiwa Tetapi Surya Satu hal yang sangat aneh Sekali lagi ya Kalau memang harus dikaitkan Bahwa penulisnya itu adalah Resi Agung Vyasa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Bafisa Purana Memiliki gambaran yang sangat negatif Terhadap Islam dan Buddha Tetapi sangat positif Terhadap ajaran agama Kristen Baraya menemukan keanehan disini? Bisa? Bisa? Baraya bisa menjelaskan misterinya? Ya, bisa Jadi penjelasannya seperti ini Baraya Walaupun Bafisa Purana itu diklaim Sebagai kitab yang ditulis oleh Resi Agung Vyasa Ribuan tahun sebelum Masehi Pada faktanya Kitab ini disunting terus-terusan Atau bahkan dirubah terus-terusan Sepanjang sejarah Begitu Dan kisah-kisah ramalannya itu Adalah kisah ramalan yang ditulis belakangan Ditulis sesudah kejadian itu terjadi Jadi menceritakan tentang kaum muslimin Kok bisa seperti itu? Karena ditulisnya pas masa invasi Islam Dan lain sebagainya Nah Ya, saya mohon maaf Jadi Berarti apakah Bafisa Purana itu palsu? Gak palsu juga Karena ada aslinya Tetapi Bafisa Purana yang asli itu Tidak ada ramalannya Bafisa Purana yang asli itu Sebenarnya adalah gubahan Dari dua kitab Hindu sebelumnya Yaitu Brihad Samhita Dan Samba Purana Sisanya berikut-berikutnya Itu adalah gubahan Dari orang-orang sesudahnya Dan orang-orang Hindu sendiri juga Tahu bahwa ini memang gubahan Ya, kurang lebihnya seperti itu Ini juga bisa kita mengerti Kalau akhirnya kita bisa menemukan Bahwa terhadap Islam Dan terhadap Buddha Ini begitu menjelekan Begitu negatif Tetapi terhadap Kristen Itu begitu positif Kenapa seperti itu? Karena gubahan-gubahan Paling akhir dari Bafisa Purana Itu dituliskan Pas zaman kolonial Atas sponsor Dari pemerintahan kolonial Inggris Jadi pemerintah kolonial Inggris itu Seperti biasa Seperti terjadi di tanah jajahan Dimanapun Mereka biasanya mengirimkan Antropolog-antropolog Ke satu daerah Ke satu wilayah Kemudian berusaha untuk mengubah Ajaran agama dari dalam Untuk melanggengkan penjajahan Sama seperti di Indonesia Terjadi di Aceh Ada seorang namanya Sunokur Gronje Seorang arkeolog Eh, seorang antropolog Yang berusaha untuk mengajarkan Ajaran agama Islam Yang berbeda dengan semestinya Untuk melanggengkan penjajahan di Aceh Nah, begitu pun yang terjadi di India Jadi disini diceritakan Islam Dan Buddha Dengan sudut pandang yang sangat negatif Karena orang-orang di India pada waktu itu Itu terdiri atas orang-orang Hindu Kemudian minoritas Kristen Dan minoritas Buddha Nah, biar mereka berantem terus Dan biar orang-orang kolonial mudah Untuk menaklukkan mereka Mereka diceritakan bermusuhan Dalam kitab-kitab sucinya Dan ini juga menjadi masuk akal Ketika Bavisa Purana menjelaskan Bahwa orang-orang Kristen itu Positif Orang Kristen itu baik Kenapa? Karena orang-orang Inggris Sebagai kolonial Itu juga adalah orang-orang Kristen Jadi, agar mereka Agar orang-orang India Mau menerima Dikolonisasi oleh Inggris Dan menolak orang-orang Islam Dan Buddha yang ada di sana Untuk memecah belah Ini caranya dengan menggubah Bavisa Purana Ya, maka saya sebutkan Mohon maaf ya Para antropolog itu Memiliki beban sejarah Yang paling memalukan Di antara para akademisi yang lain Karena sejarah antropologi itu Adalah awal mulanya Dimulai dari sejarah penjajahan Orang-orang Barat Berusaha untuk menjajah Orang-orang Timur Maka itu mereka berusaha Untuk menyelidiki Maka ilmunya itu adalah Antropologi Ya, walaupun Antropologi sekarang Sudah berubah Apalagi setelah munculnya Gayatri Spivak ya Dengan subaltern studies-nya Dan Edward Said Dengan orientalismenya Tentu saja Kajian-kajian akademisi Tentang ketimuran Tentang antropologi ketimuran Itu tidak lagi seperti di masa lampau Sekarang sudah menjadi jauh lebih akademisi Tetapi setidaknya Antropologi itu menanggung beban Yang sangat berat Karena sejarahnya seperti itu Dan kita juga harus mengakui Bahwa kolonialisme itu Ternyata juga mampu Atau berusaha untuk mengubah Sejarah agama Berusaha untuk mengubah agama Jadi jangan-jangan Apa yang kita pahami Tentang agama masa sekarang Itu hasil dari olahan Para kolonialis di masa lampau Bukan ajaran agama Yang sesungguhnya maksudnya Ke arah sana Ya silahkan selidiki Silahkan pikirkan Kita jadikan itu Bahan renungan bersama Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh